Oke inilah pot oval yang kita buat kemarin lor setelah dicat lor nih Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh sedulur senusantara Salam seduluran lor Ini ada cara mengayak pasir Nah gini lor caranya lor yuk Skala kecil tapi gak skala besar Kalau skala besar kapan selesainya lor Nah bubuk kita cuma mau mengayak seember lor ya Ini yang sebelumnya sudah banyak yang saya ayak lor Tuh sudah banyak lor Nah begini lor Nah Nah gitu Tadah habis Sebegini lagi Nah digedok-gedok lor Nah digedok-gedok ini nanti turun Turun kerikilnya turun tuh Tuh turun kan Tinggal diginiin aja lor Nah 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 oke itu tip dan trik saya mengayak pasir skala kecil lor Lanjut kita membuat pot Pot oval Nah nanti ada caranya gimana membuat pot oval biar gak tebel tipis lor Oke lanjut Sebelum di Beritahu Sama Mbah los lor Ingat kata Simba Kalau ngayak pasir Seperti yang Simba Ajar kan dulu ya Oke Metode pengayakan saya begini lor Krik 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 Gimana caranya ya Waduh mau cari macer kemana-mana Wah Susah loh Mana ya Gitu lor Amsyong kan Susah kan Sakit pinggang kan Kapok Muka panas Oke lor Pengayaan pasir sudah selesai Lanjut kita membuat pot lor Jadi akun direkt Membuat pot lor Ya Pembentukan Sengaja Bapak lor Dapet Cantu ember lumayan lor Ini Pasir kasarnya Bisa untuk membuat Campuran metan lor Ayo tuh Mbah Kok pengen nyutinya Mbah Gak sehatan Sengocolele Apain lor Sudah Keteknya bolong Ada apa dengan Ibu Negara Ayo kita lihat Oh Ternyata dia Menanam-menanam juga Oke lor Berhubung disini tadi Ada pasir kasar lor Kita campurin kemetannya Nah lor tuh Campurin kemetannya lor Ini Kayaknya Pot saya ini Caluk sih Gimana lor Nih lihat pot Pot saya lor Unik kan Tuh lihat looknya lor Look abstract lor Ini namanya Ini namanya Look Coakan Petak Australia lor Kalau pengen tahu Gimana cara pembuatannya Gak ada linknya lor Kita buat aja besok lor Oke Loh dia ngambil lagi Tambah lagi Lor nih lor Tuh Oke lor Dari satu buah cetakan Seperti ini lor Nih Dicetaknya dari seperti ini ya lor Dari plastik lor Dapet dua lor Laku lor Ayam Ayam Bunga baru ditanam Sudah dicakerin ayam Oke lor lanjut Nah Dari Pot ini lor Kemarin Buat jadi tiga lor Nanti saya taruh di Sebelah ya lor Foto-fotonya Oke lanjut ke Pembuatan pot oval lor Siapkan kertas gunting dan pena Diukur sesuai Seleranya Masing-masing lor Lanjut Pengguntingan Oke Ini sudut Digunting gak apa-apa lor Untuk ukuran lubang nanti lor Nah digunting lor Lanjut kita buka lor Nah Nah Kan jadi oval lor Nah nanti jadinya seperti ini lor Oke lanjut ke Pembuatan potnya lor Aman lor Gak ada edi ha Topal kok kepanjangan lor Apa ini Kepanjangan Potong aja Ada orangnya Baik ngapain Ngapain gak mau ubah Waduh rusuh Mau 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 Dukung Dukung Ada orangnya lor Oke lor Seperti biasa Dua takaran Dua takaran truk pasir Sama satu truk semen ya lor ya Nih Semen Kenapa kan lor Airnya setengah dulu lor Dibiarkan biar mendap sendiri lor Nah kalau dibiarkan biar meresap sendiri ya lor ya Nanti hasilnya lebih pulen daripada langsung diaduk lor Cetakan pasir yang kita gunakan ini lor Bekas Rampan Perancisan lor Buat pasirnya pas sama luk Cetak apa Malnya lor Tuh tingginya pas lor Jadi kita gak perlu motong atas lagi lor Tuh tinggi iya sudah mereset langsung kita aduk-aduk nah hasilnya agak pulen kan lor lain sama yang langsung diaduk lor merongkol-merongkol lor Oke lor mohon maaf berhubung tadi pengguntingan kertasnya kepanjangan enggak sesuai dengan lebar saya modip lagi lor kata yang pesen yaudah dikurangin aja panjangnya biar sesuai jadi nggak kepanjangan kelor gini hasilnya lor sudah dicetak bantalannya lor bantalan pasirnya lor taruh atasnya lor Oke seperti ini lor kita congkel-congkel gini aja lor nanti kita buang tata jadi pot ovalkan lor bantalannya lor lanjut penteplokan lor jangan lupa kelilingnya kasih oli lor setelah ditemplok pinggirnya lor atasnya lor lanjut templok pinggirnya lor wah penampakan kena cium dah pergi-pergi deh aneh tuh dipanggil mamas tuh maaf lor penampakan lor pas penteplokan ini kan yang dibawah sudah diteplok duluan lor nah ngikutin aja yang dibawah ini ya nah yang dibawah ini lor yang dibawah ini kan udah diukur ini tebal kipisnya jadi pas penteplokan harus jangan lebih dari dari yang bawah lor oke sudah teplok keliling lor kita penarikan lor ini malnya lor si imut mungil lor nah inilah fungsinya lubang tengah tadi lor biar enggak kesana-sini lor pas ditengahkan lor cihi lanjut pembuatan kaki oh iya lor masih ada sisa adukan lor kita manfaatkan lor ini kesini lor buat kaki-kaki hong lor oke lor sudah 24 jam saatnya kita membongkar lor sudah keras lor gitu aja caranya bongkar lor gimana lor mantap kan lor nah kita cuci lor nih sengaja looknya dibuat krowak lor ini gak di halusin sengaja lor mau dibuat cat abstrak lor lanjut pengecatan lor oh iya lor kemarin ada sisa adukan lor daripada kebuang saya buat ini lor ini pakai cetakan lor nah untuk apakah ini lor ini untuk alas hong lor kemarin udah buat satu lor nah nah nanti ini posisinya lor ini dibawah lor yang tebel lor terus dikasih ada lagi batangnya belum buat lor nanti ini taro atasnya lor nah gini lor maunya ikutin terus lor nanti jadi lor kita gunakan sisa-sisa adukan lah pengecatannya cuma dua dua cat aja lor hijau sama hitam lor kita buat cat abstrak lor oke inilah posisinya pot oval yang kita buat kemarin lor setelah dicat lor ini terimakasih sudah mengikuti salam seduluran lor ada yang lupa lor maaf balik lagi ya jangan lupa saya krebet saya krebet saya krebet saya krebet like and comment share kepada kawan-kawannya siapa tahu bermanfaat ya ya kalau gak bermanfaat gak usah gak usah di sekrebet yang kalau bermanfaat saja gak apa-apa oke namun kalau kalian sudah men-subscribe terimakasih karena satu subscribe saja sudah membantu kami ke kemana lor ke masjid bah yuk yuk ayo bermanfaat cepat eh sus wih li wih li wih li tzu jp yuk selamat menikmati